Cara Ria Ricis melupakan masa lalunya dengan teukurian disorot. Ria Ricis mengaku tidak simpan nomor ponsel teukurian lagi. Youtuber Ria Ricis ungkap cara melupakan masa lalu setelah resmi bercerai dengan teukurian. Ibu satu anak ini mengaku membeli HP baru dan tak lagi menyimpan nomor ponsel mantan suaminya teukurian. Namun Ria Ricis masih tetap menyimpan kontak orang rumah di ponsel barunya. Diakui Ria Ricis ia sudah tak mau lagi melihat ke masa lalu. Mantan istri teukurian ini juga ingin menjalani kehidupan yang baru dengan tenang. Adik Oke Setiana Dewi itu mengatakan kisahnya dengan teukurian sudah berlalu. Ia pun tak berlarut dalam kesedihan. Sebelumnya Ria Ricis tengah ditimpa masalah yang ternyata selama ini ia pendam. Youtuber Ria Ricis sedih Moana kerap dibanding-bandingkan karena belum lancar bicara. Youtuber Ria Ricis memang diketahui sedang mengalami cobaan dalam kehidupan rumah tangganya. Baru-baru ini Ria Ricis mengungkapkan kondisi baby Moana yang mengalami speech delay atau keterlambatan anak dalam berbicara meski usianya sudah 2 tahun. Terlebih mantan istri teukurian itu mengaku sering ditegur oleh para wali murid di sekolah putrinya. Tak sedikit yang menyinggung dan membanding-bandingkan Moana dengan anak-anak yang lain. Meski begitu Ria Ricis yang kerap disapa Ricis sudah berdamai dengan keadaan. Apalagi Ria Ricis sudah bercerai dengan teukurian. Ia pun tak mau berlarut dalam kesedihan. Sebelumnya Ria Ricis mengaku sudah membeli ponsel baru. Ia pun tak ingin berlarut dalam kesedihan dan ingin segera melupakan masa lalu. Pada ponsel barunya tersebut Ria Ricis mengaku tak menyimpan nomor ponsel dari mantan suaminya teukurian. Meski tak menyimpan nomor ponsel teukurian lagi, Ria Ricis mengaku masih menyimpan nomor ponsel orang rumahnya atau kerabat dekatnya. Ria Ricis pun sempat mengaku ia ingin merahasiakan perceraiannya dengan teukurian dari anak sematawayangnya Moana. Dikatakan Ria Ricis sampai tak membolehkan Moana untuk memegang gadget sampai di usia yang tepat. Silahkan masuk ke ruang sidang tiga. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.